Begini ciri rumah yang dihuni Jin Fasik, segera bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Baik saudaraku, Jin Fasik merupakan salah satu golongan Jin yang seringkali menjadikan rumah manusia sebagai tempat tinggalnya. Baik rumah yang masih kosong atau rumah yang sudah dihuni sekalipun. Jika Jin Fasik ini merasa nyaman, maka mereka akan menjadikan rumah tersebut sebagai saranya. Rumah yang nyaman bagi Jin Fasik itu salah satunya adalah rumah yang tidak pernah terdengar lantunan ayat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menghidupkan suasana rumah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, setidaknya ada 5 ciri-ciri rumah yang dihuni Jin Fasik. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sering terlihat sekelebatan bayangan. Seringkali Jin Fasik yang menghuni rumah Anda itu ingin menunjukkan eksistensinya salah satu caranya yaitu memperlihatkan sebagian dirinya yang berupa sekelebatan bayangan. Namun, pada kasus lain ada juga Jin Fasik yang sampai menampakkan wujudnya kepada penghuni rumah. Kemudian yang kedua, panggilan tanpa wujud. Salah satu bentuk gangguan yang bisa dilakukan Jin Fasik adalah dengan memanggil nama penghuni rumah. Oleh karena itu, seringkali penghuni rumah merasa ada yang memanggil. Namun ketika dicari-cari, ternyata tidak ada siapa-siapa di rumah. Hal ini banyak sekali dialami klien-klien saya yang rumahnya terdapat gangguan Jin Fasik. Kemudian yang ketiga, sering tercium bau menyengat. Jika di rumah Anda sering tercium bau menyengat, bisa jadi itu merupakan tanda adanya Jin Fasik yang menghuni rumah Anda. Misalnya, tiba-tiba tercium bau busuk, bau anjir seperti darah, atau bahkan wanian-wanian bunga tertentu yang tidak jelas dari mana asalnya. Kemudian yang keempat, suasana rumah terasa panas. Keberadaan Jin Fasik di dalam rumah juga bisa mempengaruhi suhu atau suasana rumah. Biasanya hawa rumah akan terasa lebih panas dari yang biasanya. Bukan hanya suhu ruangan saja yang panas. Namun, hubungan rumah tangga juga bisa menjadi panas. Kemudian yang kelima, rezeki menjadi seret. Saat Anda merasakan rezeki Anda seret, itu juga bisa menjadi tanda bahwa ada Jin Fasik yang menghuni rumah Anda. Mengapa bisa demikian? Energi yang terdapat pada rezeki itu adalah energi positif. Sedangkan energi yang ada pada Jin Fasik adalah energi negatif. Sehingga dengan adanya Jin Fasik di dalam rumah Anda, maka energi positif akan tertolak. Itulah mengapa rumah yang dihuni Jin Fasik juga akan mengalami seret rezeki. Nah, itulah lima ciri-ciri rumah yang dihuni oleh Jin Fasik. Dan salah satu, amalan untuk membersihkan rumah dari gangguan Jin Fasik atau energi negatif lainnya, Anda bisa melakukan peruatan islami dengan menggunakan sarana garam paskiah. Garam paskiah ini merupakan sarana berupa garam yang sudah saya pirakati dan sudah saya doakan secara khusus. Sehingga bisa digunakan untuk membersihkan segala bentuk energi negatif yang menempel di tubuh Anda. Selengkapnya, mengenai cara meruat diri dengan sarana garam paskiah ini, silakan Anda bisa hubungi saja melalui telepon ataupun whatsapp di nomor yang ada di bawah ini. Baik saudaraku, saya rasa cukup sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, silakan Anda bisa subscribe channel saya dan kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Kang Sudiru, mohon pamit untuk diri. Wabillahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.